Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gue nanang disini tentunya masih di channel tekno gadget ofisial oke let's go oke coy di video kali ini saya akan mereview kembali konfig terbaru dari ggm lmc 8.4 by hasli yaitu konfig Samsung S24 Ultra disini saya akan mereviewnya menggunakan hp kesayangan saya yaitu hp poco x3 nfc seperti biasa kalian harus simak video ini hingga selesai karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfignya dan seperti biasa pula sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi ggm dan pemasangan konfignya ini untuk mengantisipasi bagi pemula yang baru ingin dan menginstal aplikasi ggm nya oke baiklah sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi ggm nya jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya let's go oke baiklah buat pemula langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus cek terlebih dahulu apakah device yang kalian gunakan itu sudah support untuk menginstal aplikasi ggm tersebut atau belum dengan cara kalian download aplikasi manual camera compatibility yang seperti ini nah ini dianya kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di google playstore baiklah jika kalian sudah mendownloadnya langsung saja disini kita buka nah langsung saja disini kalian klik start maka dia akan memproses dan kita tunggu hasilnya oke baiklah jika hasilnya hijau semua seperti ini ini berarti device kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi ggm tersebut namun apabila diantara yang hijau ini salah satunya ada yang merah satu saja entah itu diraw support berarti device kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi ggm tersebut oke baiklah kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya sekarang kita masuk ke file manager oke saya menggunakan aplikasi crshipper kita masuk nah ini dia kedua file yang harus kalian download terlebih dahulu sebelum kalian melakukan penginstalan aplikasi ggm dan pemasangan config nya untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini dan disana ada dua versi untuk ggm nya saya letakkan dua link yaitu versi r17 dan r18 buat kalian yang setelah mencoba config ini dan hasil fotonya menjadi hijau kalian download saja yang versi r17 nanti kalian tinggal aktifkan saja mode awb nya karena di r18 itu walaupun kita sudah aktifkan mode awb nya namun hasilnya tetap saja hijau oke baiklah kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya baiklah sekarang kita install aplikasi ggm nya terlebih dahulu oke kita install saya disini menggunakan versi r18 ya temen temen oke kita install nah karena disini saya sudah menginstalnya jadi saya batalkan saja buat kalian pemula yang baru menginstalnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi ggm nya jika sudah selesai kalian install aplikasi ggm nya langsung saja kalian masuk ke aplikasi ggm yang baru kalian install tadi oke ini dia kita masuk nah biasanya aplikasi yang baru di install itu dia akan meminta perizinan seperti ini ya cuy tinggal kalian izinkan saja aksesnya pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan kalian tekan yang atas lalu izinkan setelah itu kalian tekan down oke belum cukup sampai disini untuk memunculkan config kalian harus membuat folder config nya terlebih dahulu dengan cara kalian tekan tanda pan yang ada di kiri atas ini lalu pilih more setting oke setelah itu kalian pilih config setting yang bawah lalu pilih save setting dan buat saja disini bacaannya bebas untuk bacaannya ini terserah ya bebas mau apapun juga bisa ini bertujuan untuk memunculkan folder config dari ggm lmc ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian di folder itulah nantinya kita akan menaruh file config tersebut oke baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi ggm nya dan masuk kembali ke aplikasi zrshipper untuk mengekstra config nya oke ini dia config nya samsung s24 ultra by technogadget official langsung saja disini kita tekan lalu pilih extract disini setelah itu kalian masukkan fastport yang ada di dalam video ini fastport nantinya akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan fastport config nya oke baiklah jika kalian sudah memasukkan fastport config nya langsung saja kalian tekan ok untuk mengekstrak nya nah maka config sudah berhasil terekstrak ya yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda-beda yaitu untuk yang pertama format auto yang kedua jpg dan yang ketiga yuk tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika level kamera 2 api di device kalian itu level full kalian bisa memakai format yang jpg namun jika device kalian itu level kamera 2 api nya level 3 kalian bisa memakai format yang yuk untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu level full atau level 3 kalian bisa download aplikasi kamera 2 probe yang seperti ini nah ini di aplikasinya kamera 2 probe kalian bisa download aplikasi ini di google playstore ya oke jika kalian sudah mendownloadnya langsung saja disini kita buka aplikasinya dan langsung ke detek level kamera 2 api di device saya itu level 3 ya cuy jadi nanti saya akan memakai format yang yuk apabila full tercentang hijau maka kalian harus memakai format yang jpg oke kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya oke baiklah sekarang kita kembali lagi ke aplikasi zrshipper untuk memindahkan config nya oke kita kembali ke aplikasi zrshipper dan untuk memindahkan ketiga config ini sekaligus kalian tinggal tekan saja di bagian yang putih ini satu persatu nah setelah itu kalian tekan icon kotak yang ada di kanan atas ini lalu pilih potong oke setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memori perangkat setelah itu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya kalian masuk setelah itu kalian bisa pasti config nya di dalam sini oke jika sudah kalian pasti config nya di dalam folder lmc8.4 selanjutnya kalian masuk kembali ke aplikasi gcam lmc nya oke ini dia saya menggunakan lmc versi r18 kita masuk oke baiklah untuk memunculkan config kalian tinggal ketuk saja 2 kali di bagian yang hitam ini ya cuy oke kita ketuk 2 kali nah maka config sudah berhasil muncul dan langsung saja kita pilih config nya dengan format yang sesuai dengan level kamera 2 api kita yang tadi karena tadi saya sudah cek level kamera 2 api di device saya level 3 jadi saya memakai format yang yuk oke ini dia config nya samsung s24 ultra yuk by teknogadget official langsung saja disini kita tekan import oke baiklah cuy config sudah berhasil terpasang dan langsung saja disini saatnya kita review let's go oke untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu langsung saja disini kita coba 1 2 3 kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke proses selesai dan ini dia hasilnya wow bener-bener keren banget ya temen-temen jadi warnanya ini tidak oversaturasi sama sekali untuk rona kulitnya pun sangat aman dan masih terlihat natural namun warna yang dihasilkan bener-bener masih terlihat sangat cerah oke kurang lebih seperti ini hasil dari config samsung s24 ultra baiklah sekarang kita coba ubah rasionya ke 16 banding 9 oke kita kembali terlebih dahulu masih di mode kamera kita ubah rasionya oke dan kita aktifkan mode Leica nya kita pencet nah Leica sudah aktif dan kurang lebih seperti ini oke langsung kita coba ya oke kita fokuskan langsung saja kita shoot 1 2 3 oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai baik proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasil dari config samsung s24 ultra by techno gadget official di mode kamera dengan Leica aktif jadi warna di Leica aktif ini lebih jelas ya temen-temen dan detailnya pun lebih mantep lagi di Leica aktif ini lebih jelas dan menyeluruh untuk kecerahannya pun cukup pas dan ini ketika Leica non aktif warnanya sedikit warm ya tapi naturalnya sangat dapat namun detailnya pun masih cukup oke ya di Leica non aktif oke kurang lebih seperti ini hasilnya sekarang kita coba di mode portrait kita matikan terlebih dahulu mode Leica nya oke baik kita coba shoot 1 2 3 oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke kita tunggu hasilnya dan kurang lebih seperti ini hasilnya wow untuk mode Leica non aktif ini di mode portrait masih mantap ya naturalnya sangat dapat dan lebih fresh di mode portrait ini untuk kecerahannya pun cukup seimbang dan bisa kalian lihat sendiri disini untuk urona kulitnya itu cukup natural dan nampak nyata ya seperti aslinya warnanya tidak cerah dan tidak gonjreng sekali atau bahkan oversaturasi oke sekarang kita coba mode portrait menggunakan Leica aktif oke kita kembali lalu kita aktifkan mode Leica nya nah setelah itu kita lihat rinciannya seperti ini untuk face retourcing kita off dan langsung saja kita coba 1 2 3 oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke proses sangat cepat dan kurang lebih seperti ini hasilnya di Leica aktif warna hijaunya itu lebih cerah ya lebih hijau namun tidak oversaturasi hanya saja hijaunya sedikit agak pekat disini tinggal kalian pilih saja nanti suka Leica aktif atau non aktif dan itu berbeda-beda ya hasilnya di beberapa device tidak sama seperti yang saya review ini karena setiap sensor kamera yang kita pakai itu kan berbeda-beda jadi hasilnya pasti tidak sama seperti ini tinggal kalian coba saja nanti di mode Leica aktif atau non aktif mana yang lebih bagus itu sesuai selera kalian masing-masing ya cuy oke baiklah kurang lebih seperti ini hasilnya di konfig Samsung S24 Ultra di Leica aktif dan ini ketika Leica non aktif sangat jauh perbedaannya ya cuy ketika Leica aktif itu warnanya lebih cerah dan ketika Leica non aktif itu warnanya lebih natural oke baiklah cuy sekarang kita coba di kamera ultrawide nya oke kita kembali langsung saja kita ke kamera ultrawide nah sekarang kita sudah berada di kamera ultrawide langsung kita matikan mode Leica nya dan kita coba langsung ke mode portrait nya oke kita siapkan dulu modelnya supaya bisa bergaya baik sudah dapat gayanya langsung saja kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya wow ini hasilnya cukup bagus ya di kamera 8MP untuk ultrawide sudah cukup baik untuk detailnya pun cukup mantap dan bokeh nya disini sangat rapi walaupun kita tidak zoom ya biasanya kita zoom di kamera ultrawide namun kali ini kita tidak zoom dan bokeh nya masih rapi untuk kualitas fotonya pun cukup baik detailnya mantap dan tajam oke sekarang kita coba Leica aktif nah sekarang kita coba di Leica aktif seperti apa hasilnya oke kita coba satu dua tiga kita shoot oke baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke proses selesai dan kurang lebih seperti ini hasilnya nah drill menyalah abangku untuk warnanya ini lebih kelihatan di Leica aktif ketimbang Leica non aktif tadi yang warnanya sedikit agak warm ya namun di Leica aktif ini warnanya lebih cerah dan jelas untuk rona kulit pun masih aman ya sangat baik masih natural oke kurang lebih seperti ini hasilnya di Leica aktif di mode potret di lensa ultrawide tinggal kalian pilih saja nanti suka Leica aktif atau non aktif oke baiklah mungkin cukup sampai disini review konflik terbaru dari saya di GKM LMC 8.4 untuk konflik Samsung S24 Ultra buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini atau baru saja menonton video ini jangan lupa kalian tekan subscribe dan nyalakan tombol notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.